Intro Dia merupakan salah seorang penulis yang terbilang muda karena menulis novel pertamanya saat masih duduk di bangku kelas 1 SMA kemudian disusul oleh novel keduanya di kelas 2 SMA Nah saat ini dia baru saja melulus dari SMA dan telah berada di samping saya Halo Elvira Halo Oke Elvira, novel pertamanya judulnya kan Janji Hati ya? Bisa ceritain gak sih bercerita tentang apa Janji Hati itu? Janji Hati itu novel fiksi romans Fiksi romans? Iya Teen List ya? Iya Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang cinta segitiga antara satu cewek dan dua cowok Satu cewek dan dua cowok Oke, aku banyak baca di berbagai media gitu kan Khususnya internet kayak gudret gitu banyak yang suka sama novel Janji Hati Sebenernya resepnya itu apa sih yang menurut Elvira? Menurut aku nulis cerita itu kan sesuatu yang kita kayal gitu kan Jadi sebenernya tuh fiksi itu bukan sesuatu yang jauh dari kita Jadi kalau kita mau membuat sesuatu hal yang kayak nanti pembaca tuh kok bisa sih? Ini tuh kayak gue loh, ini tuh kayak ikut merasakan lah ya Jadi kayak ya ngambil aja konflik-konflik yang kayak di sekitar kita gitu Kalau nggak akrab di dunia remaja lah ya? Bisa juga kayak ya sedikit-sedikit kayak mungkin kita punya kisah pribadi juga bisa ikut dimasukin Baru sisanya ya kayak yang bener-bener sayal gitu Oke, atau Janji Hati mungkin full story-nya Fira atau gimana? Enggak sih, cuman konfliknya sih emang apa ya Bukan kayak segitiganya itu pernah dialamin gitu sih Jadi kayak, ah kayaknya bagus nih kalau bikin cerita cinta segitiga Karena ini novel yang ditulis Fira pertama kali ya Kesulitan yang ditemuin tuh apa aja? Banyak banget, yang pasti kan apalagi waktu nulis itu bener-bener cuman iseng doang Karena bosan gitu kan sama pelajaran di kelas Jadi ya cuman kayak ya nulis-nulis kayak anak SD gitu Jadi kan tulisannya bener-bener yang nggak punya standar Tapi ya waktu itu sih cuman ya buat kesenangan sendiri Nah udah selesai jadi cerita, satu cerita penuh novel Baru Akhirnya melalui tahapan edit lagi, edit lagi, edit lagi seperti itu Baru ada niat buat nerbitin gitu kan Kan sayang udah dibuat panjang-panjang tapi cuman bisa dibaca sendiri Oke, sebenernya yang menarik dari Janji Hati Apa sih menurut Fira ya? Dibanding novel yang lainnya gitu Dari segi penceritaan deh Mungkin banyak quotes gitu ya Banyak quotes romantis gitu Banyak quotes romantis ya Salah satunya bisa inget nggak Fira? Ingat Itu quotes-nya adalah beberapa orang memang dipertemukan untuk jatuh cinta Tapi tidak ditakdirkan untuk bersama Namun itu bukanlah sebuah hal yang menyedihkan karena kisah cinta sejati tidak akan pernah berakhir Oke Oke Ini kan aku udah baca juga nih novelnya Jadi bercerita tentang seorang cewek Amanda Yang bingung memilih antara Dava atau Leo Dari penulisnya sendiri sebenernya lebih milih Dava atau Leo sih? Jujur aku lebih milih Dava Karena emang aku orangnya nggak suka yang gimana ya Maksudnya emang suka aja gitu cowok yang cuek-cuek gimana gitu kan Cuek-cuek nyebelin tapi ternyata dia baik gitu Daripada ketimbang cowok yang kayak lebay, so romantis gitu lah Oke Terus novel Janji Hati ini kan diadaptasi ke dalam film layar lebar ya katanya Nah itu prosesnya gimana bisa ceritain nggak sih? Prosesnya Misalkan dibantuin sama siapa aja gitu Kan sempet mikir Gimana ya Biar bikin novel yang beda dari novel yang lain Nah ini juga salah satunya nih selain cuman Apa Quotes-quotes di dalam gitu kan Nah setelah diamet-amatin kan Banyak Biasa orang tertarik kalau Ada iklannya Kayak endorsement gitu Nah udah gitu Mungkin Bisa cari orang-orang gitu lah ya Yang kayak Yang mau endorse novel ya Tapi orang-orang yang terkenal gitu kan ya Jadi kan seru Terus aku Aku udah kenal sama Satu penulis lagi Dia jadi teman baik aku sampe sekarang Dan dia ikut endorse di belakang buku yang paling bawah Kauin Nah waktu itu aku sharing sama dia Aku curhat tentang ini Dan aku nanya aja gitu Kira-kira aku Aku bisa nggak ya Dapet komen Dari sutradara Aku pingin aja gitu kan Jadi kan selain Dari penulis Terus Dari motivator Sutradara gitu kan Sebagai Pokoknya dari Nah udah gitu Coba aja gitu kan Dan akhirnya aku bilang Siapa aja Sutradara yang Yang apa Yang Yang Hebat gitu lah ya Yang banyak dikenal orang Hmm Sutradara legendaris gitu kan Aku nanyanya Dan dia udah sebutin beberapa nama gitu Dan akhirnya Dan akhirnya Kayak misalnya Rudy Sejarwo Mira Lesmana Riri Riza Gitu kan Dia sebut-sebutin Nah udah gitu Aku bilang thanks ya Aku mulai browsing Browsing di wiki gitu kan Dan akhirnya ada Ada Dari sutradara itu ada yang meng-endorse juga Iya Mas Rudy Sejarwo ya Iya Sama Sama penulisnya juga Sama motivatornya juga ya Iya Motivatornya Mary Riana Oh Mary Riana Iya Oke dari Karena ini film adaptasi dari novelnya Janji Hati Ada nggak sih perbedaan Di novelnya dengan di filmnya itu Ditunggu aja Lihat filmnya nanti pas tayang Oke Jadi kita harus tunggu filmnya keluar dulu Baru kita tahu ada beda atau persamaan Nanti biar nilai sendiri Antara pembaca dan penonton bisa dibandingin Oke bikin penasaran juga Terima kasih Fira Atas obrolannya tentang novel Janji Hati Dan filmnya Semoga sukses terus ya Amin Amin Itu tadi obrolan Kita bareng penulis Janji Hati Yang novelnya Telah diadaptasi ke dalam film layar lebar Semoga Menjadi hiburan bagi kita semua Terima kasih Sampai jumpa di Writer Corner Aline TV berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih